Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mikdi Dekati Bapak Amin Prayitno Amin Prayitno Akrab di Sapa Yamin Dari Warga Perwakilan Kuantan Singi Tepatnya Di Desa Sukaraja Ke Camatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singi Yang ingin saya Tanyakan Pak Ustad Dalam Membaca Al-Quran Itu kita harus mengikuti kaidah-kaidah Yang sudah ditentukan Yang pertama Harus Makrotnya harus benar Atau keluarnya hurufnya harus tepat gitu ya Yang kedua Tajwidnya juga harus benar Terutama panjang pendeknya Kemudian juga Wakofnya Itu pengaturan nafas ya Jadi yang saya tanyakan Pak Ustad Apakah Dalam Maksudnya gini Kalau dalam sholat Itu kan kita ada bacaan Al-Fatihah Juga ada bacaan Surah Dalam membaca Jahar Baik Al-Fatihah maupun Surah Sudah jelas kita mengikuti keduanya itu Yang saya tanyakan Untuk bacaan yang Sir Pak Ustad Karena dalam bacaan Jahar Itu saya sendiri terutama Kalau membaca Otomatis sudah mengikuti Kaidah yang sudah ditentukan tersebut Cuman Waktu bacaan Sir Itu Biasanya Yang pada saat Jahar itu tidak sampai Karena bacaan Sirnya itu Nafasnya lancar terus Jadi dalam satu ayat Bacaan Jahar itu tidak Bisa sampai Bacaan Sirnya bisa cukup Pak Ustad Kalau yang demikian ini Otomatis kan Tajudnya atau Wakofnya itu Bisa dilanggar Apakah ini Bisa Atau Bagaimana Pak Ustad Saya rasa itu Pak Ustad Pak Ustad Atas tausianya Saya usahakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya iya kan Bacaan Quran ini Ya lebih baik Beratilil Quran Nah tartilah Baca Quran ini Yang tertartil Nanti itu sudah harus Jangkanya Jaraknya panjang-panjang Tidak Yang betul Mahratnya betul Panjang-panjang Betul Alhamdulillah Hiraabila Alamin Itu boleh Ngomong Alhamdulillah Hiraabila Alamin Itu boleh juga Tapi Alhamdulillah Hiraabila Alamin Itu juga boleh Min-nya Terakhir tadi Dipanjangnya Ya boleh Karena itu memang Aturannya Kalau terakhir itu Dibaca panjang Boleh Ar-Rahmani Ar-Rahim Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahim Itu juga boleh Jadi tidak Pokoknya bacaannya jelas Panjang-panjangnya Tidak Tidak Salah Semaksimalnya Tadi Tadi maksudnya Ketika Jahir Karena Nafasnya Terlalu banyak Keluar Maka tidak Sampai pada Akhir ayat Berhenti di tengah Tetapi Ketika sir Dari awal ayat Sampai akhir ayat itu Tanpa ada Wakof Ini Boleh apa tidak Jadi Perbedaan antara Jair dan Sirnya Kalau memang Tidak kuat Jangan dipaksakan Baca Jahir Memang suara Jahir kan lebih Banyak Dengan memerlukan Tekanan suara Kalau ini Misalnya Al-Fatihah Tadi ya Baca Sampai Tidak Tidak Mandek Sampai Selesai Walau Dolin Amin Kuat Ya boleh Saja Tapi kalau Dipaca Jahir Alhamdulillah Irohbil Alamin Ya Harap langsung Arrohman Irohimi Maliki Ya Omidin Ya Karena Budilakal Model Begitu Ya Tidak Betul Ditundang Tendang Begitu Aja Ya Ya Gitu Tapi kalau Memang Tidak Kuat Dengan suara Jahir Napasnya Tidak Sampai Berhenti Sampai Dimana Kekuatannya Tidak Usah Dipaksakan Ya Baca Koran Ya Begitu Membaca Untuk Beres Barang Orang Tekan Jangan Dipaksakan Mandek Sampai Mandek Itu Dibaca Nanti Diteruskan Setelah Berhenti Ya Gitu Ya Kalau Membaca Surat Misalnya Ya Kalau Surat Pendek Satu Napas Ya Kuat Satu Napas Rasanya Nggak Gue Ambekan Tapi Kalau Surat Panjang Ya Tidak Suat Walaupun Sir Mungkin Nggak Kuat Tapi Kalau Membaca Surat Pendek Inna Atta Inna Kalsara Sambakan Nisah Inna Atta Inna Kalkal Kalsar Fasalli Lirab Bikawan Har In Nasyani Aka Hual Ambektar Boleh Itu Mau Mau Mandek Ya Boleh Inna Kalkal Kalsar Fasalli Lirab Bikawan Har Boleh Juga Begitu Nggak Salah